Hari ini kita ke Pura Gul Gajah di desa Bedulu, Labato, Giyanyar. Kita sedang memasuki area parkir Pura Gul Gajah, sebelah kiri kosong, sebelah kanan relatif penuh. Tampak dari area parkir sampai area ke bawah, nanti kita akan di sugi redaratan toko-toko souvenir. Di area parkir terdapat patung gajah seperti ini, tapi ini bukan alasan kenapa didamakan nanti Pura Gul Gajah. Di lokat ini, turis akan dikenakan tarif masuk, namun untuk yang persembahangan dan acara keagaman lainnya tidak akan dikenakan biaya masuk. Pura ada di bawah dan untuk kesana kita akan melewati redaratan tangga yang jumlahnya cukup banyak. Tujuan kita ke Pura Gul Gajah kali ini adalah untuk mengambil tirte dari sumber mata air ataupun pancoran. Terima kasih telah menonton! Pura Gul Gajah Di bagian bawah di bagian halaman Pura Gul Gajah Ini adalah rentuhan stupa Buddha yang berasal dari kompleks Pura Bagian Selatan. Nanti di bagian kedua dari video akan ditampilkan. Kita akan mengambil atau nunas air atau air tirte dari 6 pancoran yang ada di bagian halaman Pura Gul Gajah. Yang ada di kompleks petirtaan ini. Turis asing hari ini cukup banyak mengunjungi Pura Gua Gajah. Ini adalah gua di mana ada pahatan yang menyerupai muka gajah di batu padas. Setelah sebabnya mengapa dinamakan kompleks ini sebagai gua gajah. Selain juga karena adanya patung atau arca gajah yang ada di dalam gua. Kita sekarang sedang menuju ke Pura Beji di mana ada satu pancoran atau satu mata air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!